Kisah berikut terbilang memilukan seorang nenek di pedalaman Pulau Seram Maluku ditandu keluar desa untuk berobat ke puskesmasan nenek tak tertolong karena kondisi kesehatannya terus menurun setelah menempuh perjalanan berhari-hari. Dia akhirnya meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Pupus sudah harapan keluarga Naomi Ilela, warga desa Elemata Kecamatan Seram Utara Maluku Tengah untuk memberikan kesembuhan bagi wanita berusia 59 tahun ini. Wanita parubaya ini akhirnya tidak tertolong. Sebelumnya, sang anak ditemani kerabatnya menandu Naomi dari desanya di pedalaman Pulau Seram yang tidak memiliki akses kendaraan untuk berobat di puskesmas pada Senin pagi. Tubuh rentan Naomi ditandu secara bergilir selama berhari-hari melewati medan sulit seperti sungai. Beberapa kali sang nenek sempat minta istirahat karena sakit. Mereka juga terpaksa bermalam di tengah hutan. Setelah sempat direwat di puskesmas, Naomi dirujuk ke RSUD Bula, seram bagian timur yang jaraknya 5 jam dari puskesmas. Namun karena kondisi kesehatannya yang terus menurun, sang nenek akhirnya tidak bisa diselamatkan. Agus, Kepala Desa Tuolo meminta pemerintah segera membangun jalan untuk warga pegunungan Pulau Seram. Jadi saya sebagai Kepala Pemerintah Negeri mengharapkan kepada pihak pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat yang mana untuk melihat jalan lintas kami pegunungan untuk setiap tahunnya itu pemerintah harus memperhatikan pembangunan jalan. Menurut Agus, jalan bisa dibangun bertahap agar warga pegunungan tidak kesulitan jika ada keperluan mendesak. Said Sota, Maluku Tengah, Maluku.